PEMBICARA 1 Jauhnya jarak rusun dari lokasi kerja dan sekolah, sebagian besar menjadi alasan penolakan pindah. Masalah tersebut juga pernah dihadapi oleh warga Rusunawa Marunda, yang mayoritas berasal dari relokasi waduk loid. Untuk mencapai terminal dan stasiun terdekat, warga Rusunawa Marunda harus naik turun angkutan umum dan menempuh jarak 10 hingga 20 meter. Bahkan ada juga warga yang memanfaatkan perahu sebagai alat transportasi. Agak susah ya, kebetulan kita ini jauh dari mana-mana, angkot pun hanya sampai jam setengah lima atau jam lima sore. Jadinya penghuni Rusun itu serba mahal, mau kemana-mana itu apalagi yang mau keluar malam, kebetulan ada keperluan mendadak itu paling susah. Setelah adanya baswe ini sih kebantu, cuma memang untuk armada masih kurang karena saya dengar sih baru empat. Kini untuk mempermudah transportasi warga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan PT Transportasi Jakarta. Menyediakan layanan transportasi gratis berupa bus pengumpan Transjakarta. Pemerintah mengoperasikan lima unit bus yang melayani traik Marunda, Tanjung Priok. Bus ini beroperasi dari pukul 5 hingga 9 malam. Selain fasilitas transportasi umum, ada pula bus sekolah untuk antarjemput para pelajar yang tinggal di Rusunawa Marunda. Rusun memang mempunyai suatu pertimbangan tersendiri ya, karena kita tahu rusun-rusun ini kan kita harus bantu mereka ya. Kalau kita semua, kami semua bisa membantu meringankan beban biaya transportasi terhadap seluruh penduk Rusun, maka diharapkan mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik. Demi memudahkan aktivitas warga relokasi, pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak menuncurkan transportasi gratis bagi warga berkat TP Rusun dan pelajar pemegang kartu Jakarta Pintar. Harapannya agar warga bantaran Kali dapat mendukung program pemerintah dalam menormalisasi Kali Ciliwo. Yenemi Atera, Rizki Arifanto, DAI TV Pemerintah DKI Jakarta menyediakan kemudahan bagi penghuni Rusun berupa fasilitas angkutan Trans Jakarta secara gratis bagi warga rumah susun yang akan menuju ke tempat beraktifitas. Inilah interior bus baru Trans Jakarta. Bus ukuran sedang hasil penggabungan Kopaja dengan Trans Jakarta ini telah dilengkapi dengan pendingin ruangan. Kursinya ditempatkan berhadapan dan dilengkapi dengan bantalan duduk. Bus juga dilengkapi kamera pengawas dan GPS, juga speedometer pada piranti kemudi. Meskipun interior ini membuat citra Kopaja baru menjadi lebih ramah terhadap penumpang, namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama masih melihat kursi Trans Kopaja belum memenuhi standar kenyamanan. Dia meminta agar ukuran kursi diterluas, serta susunan kursi yang menghadap ke arah jendela di depan bus. Bus begitu kecil, gak mungkin kamu bikin orang hadap-hadapan. Berdiri masa masih jepit yang berpahal. Harusnya seperti metro mini, kursi tetap ke depan, orang berdiri-berdiri. Ukurannya sama kok, metro mini pakai sofa. Ini gak ada sofa, cuma secepat sofa kecil. Peningkatan kualitas kursi pada bus sedang Trans Jakarta ini diharapkan akan membuat pengguna kendaraan pribadi, akan beralih menggunakan angkutan umum. Jumlah penduduk DKI Jakarta yang meningkat setiap tahunnya juga meningkatkan pula jumlah konsumsi sayur mayur warganya. Untuk mencukupi kebutuhan abadi tersebut, Jakarta perlu petani-petani kota atau urban farmer. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2014, penduduk Jakarta mencapai angka 10 juta jiwa, atau meningkat sekitar 1 persen setiap tahunnya. Pertambahan penduduk yang pesat ini dikhawatirkan akan berimbas pada masalah ketahanan pangan. Bayangkan, apabila satu orang di Jakarta mengkonsumsi 45 gram sayuran per hari, maka kebutuhan sayuran untuk seluruh warga Jakarta mencapai 450 ton per hari. Untuk mencukupi kebutuhan itu, Jakarta butuh petani-petani kota atau urban farmer. Salah satu pelopornya adalah kelompok petani Rusunawa Marunda, yang mulai bercocok tanam sejak tahun 2014. Di lahan hidroponik seluas 650 meter persegi inilah, mereka menanam sayur-sayuran seperti selada dan caisim. Hidroponik adalah metode bercocok tanam yang mengandalkan suplai air dan nutrisi bagi pertumbuhan tanaman. Media tanamnya menggunakan rock bull atau semacam karton padat, dan sama sekali tidak menggunakan tanah. Sehingga metode ini dianggap lebih higienis bagi tanaman, dan cocok diterapkan di kota besar seperti Jakarta yang lahan pertaniannya terbatas. Kelebihan hidroponik itu adalah yang pertama, higienis. Yang kedua, dia bersih, tidak tersentuh oleh kontaminasi dari manapun. Yang ketiga, tanamannya subur. Dalam satu periode tanam atau sekitar satu bulan, petani hidroponik Rusunawa Marunda dapat menghasilkan hingga satu ton sayuran. Sayuran-sayuran itu kemudian akan dijual ke penduduk sekitar atau ke mitra-mitra dagang mereka dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Setelah peristiwa kebakaran hutan Kalimantan tahun 2015 lalu, beberapa orang dari kelompok konservasi bersama-sama menyelamatkan orang hutan dari ancaman kepunahan. Hutan di tepi sungai Mangkutub, Kalimantan Tengah, dulunya adalah rumah dari puluhan ekor orang hutan. Namun kini kondisinya berubah jadi hitam, bekas terbakar beberapa waktu lalu. Balai Konservasi Sumber Daya Alam bekerjasama dengan kelompok Borneo Orang Hutan Survival. Berusaha menyelamatkan 30 ekor orang hutan yang diperkirakan masih terperangkap di dalam hutan sungai Mangkutub apabila tidak dikonservasi. Orang hutan dapat menuju perkampungan terdekat dan menimbulkan masalah baru. Kawasan hutan itu sudah tidak tersedia karena akibat dari kebakaran lahan. Jadi untuk orang hutan mendapatkan makan sudah sangat sulit dan ini akan berisiko untuk orang hutan itu sendiri. Satu orang hutan terdeteksi, kelompok konservator bersiap menembakkan bios ke orang hutan. Salah satu dokter hewan akan memperiksa temperatur, detak jantung, sampel darah, dan memasukkan chip monitor ke dalam tubuh orang hutan. Setelah selesai diperiksa, orang hutan dipindahkan ke lokasi konservasi hutan Mantagai dan Bagatum, Kalimantan Tengah yang berjarak 80 km atau sekitar 6 jam menggunakan perahu. Sayangnya setiap perahu hanya dapat mengangkut satu ekor orang hutan. Jarak translokasi yang cukup jauh, ini yang menghalangi kita untuk memaksimalkan hasil risiko orang hutan. Jadi kita ada keterbatasan transportasi untuk mengangkut merekanya. Jadi kendala utamanya adalah transportasi. Kita tidak bisa mengangkut sebanyak mungkin untuk orang hutan di sini. Dan pekerjaan tim konservator hanya sampai di sini. Orang hutan siap dibebaskan. Serikat Internasional untuk Konservasi Alam mencatat dalam 60 tahun terakhir, jumlah orang hutan di Kalimantan turun hingga 50 persen. Hal ini disebabkan hilangnya habitat orang hutan yang diakibatkan oleh perluasan industri minyak sawit, penebangan liar, pembakaran hutan, dan perburuan ilengar. Ya berikut kami sampaikan perakhiran cuaca untuk beberapa wilayah di Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!